Wirsa, hari ini Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat menggelar razia parkir liar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya, puluhan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjaring dalam razia. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya dan sejumlah berita lainnya, kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Adini Anissa dari kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Tezar, sudah berapa banyakkah warga yang terkena razia parkir liar ini? Ya, Eliza, memang kalau dirata-ratakan menurut Dishub, maksud kami Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, karena memang ini masih di bawah Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat, ini setiap harinya rata-rata ada 20 kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang terkena razia. Jadi memang untuk seminggunya bisa ratusan, artinya Eliza, yang terkena razia parkir liar. Untuk hari ini sendiri, informasi yang kami dapat dari hasil razia pagi maupun di siang hari, ini ada 26 kendaraan roda 2 dan juga 22 kendaraan roda 4 yang terkena razia karena parkir di tempat-tempat yang tidak seharusnya diperbolehkan parkir. Dan memang ini juga tergabung, maksud kami razia ini juga masuk dalam operasi lintas jaya yang dilakukan sepanjang tahun 2017 ini, yang dilakukan oleh 3 lembaga dari Mulai Kepolisian, Dinas Perhubungan di Bopemperafrika Jakarta, dan juga melibatkan juga unsur TNI. Berbeda dengan operasi zebra yang melibatkan semua aspek dari lalu lintas, mulai dari surat-suratnya hingga ketertiban dalam berlalu lintas. Memang operasi lintas jaya ini sendiri spesifik pada razia kendaraan yang parkir liar maupun yang menyebabkan kemacetan. Dan operasi lintas jaya ini sendiri dilakukan pada pagi hari dan nanti dilanjutkan pada siang hari jadi ada 2 sesi dan tidak ada titik-titik tertentu. Elisa ini yang menjadi fokus penertiban, karena biasanya di sub ini mulai melakukan razia pagi hari di kantung-kantung yang terdapat biasanya laporan masyarakat di sana banyaknya parkir liar yang menyumbat jalan sehingga kemudian menyebabkan kemacetan. Misalnya saja di kawasan Pasar Senen ini, kemudian juga di kawasan Belora, kawasan stasiun-stasiun, dan juga tentunya di kawasan Tanah Abang. Jadi ini juga menjadi peringatan bagi Anda para pengendara mobil dan juga motor agar kemudian tidak memarkirkan kendaraan Anda di sebarang tempat karena bisa jadi bahwa kendaraan Anda nanti masuk terjaring dalam razia kemudian dibawa ke dinas perhubungan dan Anda dikenakan sanksi yang memang harus membayarkan sejumlah uang untuk menebus kendaraan Anda agar dapat dikembalikan. Elisa. Ya, Pesar. Bagi warga yang terkena razia parkir liar ini, lalu bagaimana proses pengambilan kendaraannya? Ya, kalau bagi Anda yang misalnya terkena razia dari parkir liar ini sendiri, Anda bisa langsung menghubungi di sub-disub terkait. Misalnya kalau kendaraan Anda hilangnya atau dirazianya di kawasan Jakarta Pusat, Anda bisa langsung menghubungi kantor suku dinas perhubungan Jakarta Pusat ataupun langsung datang ke kantor suku dinas perhubungan Jakarta Pusat sini dan di sini memang nanti akan diserahkan kepada pihak kepolisian yang juga disediakan poskonya di sini. Jadi nanti yang mengurusi langsung adalah pihak kepolisian dengan menuliskan BAP, kemudian juga nanti diberikan juga slip biru dan nanti Anda harus menebusnya dengan membayarkan sejumlah uang. Biasanya kalau untuk parkir liar sendiri, ini dendanya mencapai 500 ribu rupiah. Ini angka yang cukup lumayan dibandingkan kita harus membayar parkir, tentunya ini lebih besar. Dan nanti setelah membayarkan ini via transfer di bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah, kemudian nanti baru Anda dapat menebus kendaraan Anda yang dirazia ini.